Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jadi hari ini kita dikliat, kita dirikan posko PPKM sesuai dengan perintah pemerintah pusat sampai dengan kebawah. Nanti akan, yang namanya posko tentu akan ada perfonilnya, ada poskonya, dan ada kegiatannya. Dan itu nanti kegiatan akan kita laksanakan untuk melakukan tracking dan testing secara masif. Dan kita supaya mengetahui zonasi kita ini sudah tepat atau belum. Jadi jangan sampai nanti kita bilang zonanya hijau, ternyata masih banyak yang tertapar. Kita bilang zonanya kuning, ternyata masih banyak yang tertapar. Kita bilang zonanya merah, ternyata nanti sudah banyak yang sembuh. Nah makanya dengan adanya posko ini, kita akan lebih masif lagi melakukan tracking di lapangan, dan testing serta update perkembangan situasi terakhir bagaimana nanti. Tentunya ini akan dilakukan bersama dengan stakeholder terkait, dalam ini yang jelas adalah dari pihak BINCET. Jadi TNI, Polri, dengan seluruh sekolah yang ada di pemerintahan, semuanya akan turun dalam kegiatan PPKM ini. Oke? Oke. Hari ini kita deklari ada 6 posko. Jadi di setiap masing-masing kecamatan itu sudah kita bentuk posko PPKM ini. Jadi ada 6 kecamatan. Tapi mungkin nanti arsel ini yang kita gincot habis ini. Karena kan untuk saat ini wilayah sebaran suspek yang paling banyak ini kan di arsel ini. Yang terpapar. Yang terpapar ya. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, by data yang kita lihat tadi, ada yang balik tim berusia 20, ada yang berusia 30. Ini sangat miris kan. Mudah-mudahan kita lakukan upaya mitigasi maksimal ini betul-betul bisa menurutkan anggap COVID-19. Dan saya menghima kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersedia dan mau untuk menjadi influencer kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam masalah kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Wabil khusus penggunaan masker dulu itu. Kita minta masyarakat betul-betul patuh dengan protokol kesehatan ini supaya COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Dan kalau terkait dengan pembatasan, pembangunan pembatasan itu sistemnya yang kayak apa? Ya nanti kan kita lihat dulu zonanya seperti apa. Kalau pembatasan itu semuanya sudah diatur dalam instruksimen daerah. Tinggal kita menyesuaikan saja. Makanya kita harus update lagi. Update lagi untuk memastikan zona apa yang masuk di sini. Dan nanti kita lakukan kegiatan sesuai dengan yang ada di dalam instruksimen daerah. Itu sudah ada kaitannya, sudah ada tahap-tahapannya. Kuning harus melakukan ini, warna harus melakukan ini, merah harus melakukan ini, ada itu. Sudah tertuang secara teknis dalam aturan itu. Kalau nggak salah dalam diktum kelima atau keberapa, saya kurang tahan. Tapi silahkan bisa dilihat di instruksimen daerah yang nomor 3 tahun 2021 yang terkait. Tentang masalah CTKM Mikro. Siap, terima kasih.